Halo sahabat in quotes, selamat datang kembali di channel ini. Saya akan membawakan Anda kisah yang sangat menginspirasi tentang seekor belalang. Meskipun belalang adalah makhluk kecil, kisah ini akan mengajarkan kita pelajaran berharga tentang ketekunan, perjuangan, dan dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Cerita kita dimulai di sebuah ladang luas yang dikelilingi oleh hutan. Di ladang ini terdapat banyak makhluk hidup yang bekerja dan bermain. Salah satu makhluk tersebut adalah seekor belalang bernama Benny. Benny adalah belalang biasa dengan warna hijau cerah dan mata yang selalu penuh semangat. Saat Benny masih muda, dia mendengar cerita tentang pohon tinggi yang tumbuh di tengah hutan. Pohon itu dianggap sebagai pohon keinginan, dan mereka yang dapat mencapainya akan mendapatkan keinginan mereka yang paling dalam. Benny sangat ingin mencapai pohon itu. Jadi dia memutuskan untuk memulai perjalanan panjangnya ke hutan. Perjalanan Benny ke hutan adalah perjuangan yang penuh dengan tantangan. Dia harus melintasi sungai, mendaki bukit, dan melewati berbagai bahaya. Namun Benny tidak pernah kehilangan semangatnya. Setiap kali dia merasa lelah atau terhalang oleh rintangan, dia mengingat tujuannya untuk mencapai pohon keinginan. Dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan. Dari perjalanan Benny, kita bisa mengambil pelajaran pertama yaitu tentang perjuangan dan ketekunan. Kehidupan seringkali menghadirkan rintangan dan tantangan yang sulit, dan tidak selalu mudah untuk mencapai tujuan kita. Namun ketika kita memiliki tekad dan ketekunan seperti Benny, kita dapat mengatasi hambatan dan melanjutkan perjalanan kita menuju impian kita. Benny juga mengajarkan kita bahwa penting untuk memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Tujuan itu menjadi sumber motivasi kita untuk terus maju. Bahkan ketika perjalanan terasa sulit. Jadi, pertanyaannya untuk Anda adalah, apa tujuan Anda dalam hidup dan seberapa jauh Anda bersedia pergi untuk mencapainya? Selama perjalanannya, Benny bertemu dengan berbagai makhluk hutan lainnya. Beberapa dari mereka membantunya dengan tulus, memberikan makanan dan tempat perlindungan ketika dia lelah. Benny menyadari bahwa pertemanan dan dukungan adalah aspek penting dalam perjalanan hidupnya. Pelajaran kedua dari kisah Benny adalah tentang pentingnya pertemanan dan dukungan sosial. Terkadang, dalam menghadapi rintangan dan tekanan hidup, kita memerlukan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Itu adalah tanda kekuatan ketika kita bisa meminta bantuan dan mendukung orang lain dalam perjalanan mereka. Benny akhirnya mencapai hutan, dan dia melihat pohon keinginan yang tinggi menjulang di langit. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara naik ke pohon tersebut. Benny mencoba melompat dan terbang, tetapi itu tidak berhasil. Dia merasa putus asa, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia harus bersyukur atas apa yang telah dia capai. Pelajaran ketiga dari kisah ini, yaitu tentang bersyukur dan menilai hal-hal kecil dalam hidup. Terlalu sering, kita terlalu fokus pada tujuan akhir kita, sehingga kita lupa untuk menikmati perjalanan dan merayakan pencapaian kecil di sepanjang jalan. Benny belajar untuk bersyukur atas keberanian dan ketekunannya dalam mencapai hutan, meskipun dia belum mencapai pohon keinginan. Ini mengingatkan kita untuk menghargai perjalanan kita sendiri dan menikmati setiap momen dalam hidup kita. Ketika Benny duduk di bawah pohon keinginan dan merenung, dia mendengar suara air mengalir dari sebuah sungai kecil di dekatnya. Dia melihat banyak ikan kecil berenang melawan arus sungai. Benny menyadari bahwa meskipun dia tidak dapat mencapai pohon keinginan, dia dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat di sini. Benny memutuskan untuk membantu ikan kecil tersebut melawan arus sungai. Dia berjongkok di tepi sungai dan membuat jembatan dengan tubuhnya. Ini memungkinkan ikan kecil untuk berenang melewati sungai tanpa kesulitan. Tindakan kecil Benny ini segera menjadi pembicaraan di hutan. Ini mengingatkan kita tentang pelajaran berikutnya, yaitu tentang dampak kecil yang dapat memiliki pengaruh besar. Terlalu sering kita merasa bahwa kita harus melakukan hal-hal besar untuk membuat perbedaan dalam dunia ini. Tetapi, tindakan kecil seperti yang dilakukan Benny juga dapat menginspirasi dan membantu banyak orang. Kaisah Benny tentang membantu ikan kecil ini menyebar ke seluruh hutan. Dan akhirnya semua makhluk hutan mulai membantu satu sama lain. Mereka mulai merasa bahwa mereka dapat menciptakan perubahan positif dalam lingkungan mereka dengan berkolaborasi. Dan itulah kisah inspiratif tentang seekor belalang yang menginspirasi hidup kita. Kisah Benny mengajarkan kita tentang perjuangan dan ketekunan, pentingnya pertemanan dan dukungan, bersyukur dan menilai hal-hal kecil dalam hidup, dampak kecil yang besar, dan kekuatan perubahan positif. Semoga kisah ini telah menginspirasi Anda untuk menjalani hidup dengan semangat, membantu orang lain, dan mencapai tujuan Anda dengan tekat yang kuat. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Sahabat Inquots.